assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua di video kali ini saya ingin memasak mie kuah sedap baik ini ada cabe merah bawang merah bawang putih yang sudah diiris-iris seperti ini kemudian juga ada lengkuas dan juga jahe kemudian ini juga ada irisan kobis dan juga ada irisan wortel Oke selanjutnya ini juga ada daging sapi yang sudah direbus dan diiris-iris seperti ini dan ini juga ada mie instan beserta bumbunya dan ini juga ada minyak goreng untuk menemis bumbu Oke langsung aja disini saya panaskan minyak untuk menemis bumbunya Oke saya tumis bumbunya dulu ya sampai setengah matang atau sampai tercium baunya harum baik apabila sudah dirasa setengah matang dan sudah tercium baunya harum disini saya tambahkan irisan daging sapi yang sudah yang direbus ya Oke saya ratakan dulu dengan bumbunya seperti ini Oke selanjutnya saya tambahkan irisan kobis dan juga irisan wortelnya Oke saya ratakan dulu seperti ini baik biar tercampur ya dengan bumbunya Oke selanjutnya disini saya akan tuangkan air sesuai dengan selera aja ya baik selanjutnya kita tunggu sampai benar-benar mendidih Oke apabila sudah bisa matikan kompor kita tambahkan bumbu bawaan dari mie instannya ya apabila suka dengan rasa asin bisa ditambahkan garam lagi ya seperti ya Oke saya tambahkan minyak sayur bawaan mie instannya ya Oke apabila sudah disini saya akan ratakan minyak sayur bawaan dulu seperti ini saya aduk Oke selanjutnya saya repus dulu ya mie instannya baik saya repus dulu mie instannya seperti ini tidak lama-lama Oke baik apabila sudah seperti ini saya akan buang airnya ya oke saya akan ambil minyak baik saya pindah minyak seperti ini selanjutnya saya tuangkan kuahnya yang tadi ya ya sahabat ya oke apabila sudah disini kita bisa tambahkan bawang goreng ya sahabat ya oke nah ini udah jadi ya kita bisa menikmati pakai sambal ataupun saus ataupun bisa tambahkan kecap ya sahabat ya baik sahabat mungkin itu yang bisa saya bagikan dan semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh